Assalamualaikum, salam sejahtera buat seluruh umat manusia, ciptaan Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk saudaraku semua, salam satu Tuhan Sembalah Tuhannya Yesus, jangan sembah Yesus Karena Yesus itu adalah ciptaan Hari ini kita akan saksikan kesaksian dari Fitri Yang mengaku dari biasalah, muslim dari lahir, muslim yang taat, muslim yang radikal Dan ini dari Bugis ya, ceritanya dari Bugis, entah itu Bugis benar atau tidak, kita tidak tahu Apa dan bagaimana kesaksiannya ini? Mari kita simak kesaksian dari Fitri yang mengaku namanya Fitri Mari kita saksikan Pertama-tama saya perkenalkan nama saya Fitri Anirizki HB Itu nama saya lahir yang diberikan oleh Etta dan Mami saya Saya disebut bapak saya itu sebagai Etta Karena kebetulan kalau di Bugis, bangsawan Bugis itu manggil Etta Jadi saya seorang anak yang dari kecil, saya pertamanya seorang penakut Jadi kalau di sekolahan saya di ejek, saya dibully, saya langsung pulang ke rumah Nangis saya mengadu sama Etta saya, sama orang tua saya Saya mengadu, saya nangis Kemudian karena memang dedikan orang tua saya memang keras gitu ya Jadi saya selalu digini Kamu kalau tidak melawan, saya yang akan pukul kamu Waduh, saya berpikir begini Kalau saya tidak melawan, saya yang dipukul Tapi kalau saya melawan, nanti saya juga yang dipukul Bagaimana ini? Tapi karena saya begitu ketakutan sama orang tua saya Jadi saya beranikan diri saya melawan siapapun yang mengganggu saya Jadi disitu mulai saat itu saya terbentuk jadi seorang anak yang keras Yang brutal, yang memberani dalam hal apapun saya berani Jadi memang dari kecil saya tomboy Dan maaf sebelumnya Saya mau kasih tahu suara saya sampai serah kayak gini Sampai kayak cowok itu karena kebanyakan minum racun Sepertinya seperti itu ya Pengaruh minum racun Dan saya dari kecil itu sangat benci sama orang Namanya orang Kristen Pokoknya bagi saya orang Kristen itu orang kafir Dan orang Kristen itu musuh saya Jadi waktu SD saya punya teman sekolah Namanya, saya tidak usah sebutkan namanya Teman saya cewek Dia seorang Kristen Pokoknya saya yang pimpin teman-teman saya yang lain buat bully dia Sampai akhirnya dia trauma Dia tidak mau masuk sekolah lagi Gara-gara saya Dan begitu seterusnya sampai saya SMP Saya SMP-nya di SMP Muhammadiyah pare-pare Kita dengarkan lagi kesaksian dari Fitriani Rizki Katanya begitu Ya seperti biasanya ya Ya inilah Ini betina tapi laganya seperti betono Ya pantas lah kamu ini Kalau kamu murtad ya Tapi ya saya tidak percaya Dia asli Kristen Tidak ada orang Muslim yang tatoan-tatoan kayak begitu Tidak ada itu Itu kelakuannya dari oten-oten itu Kan ada itu kitabnya kitab Injil Pelangi itu Yang melegalkan perkawinan sesama Anu itu kan ya Dari mereka Iya tau Nih oten Dengarkan ini Ya kalau ada Umpamanya ada Muslim yang Kayak begini Terus dia itu pergi ke agama sebelah Apalagi Kristen Ya saya malah lebih seneng lagi Ya kebanyakan yang pindah-pindah dari sana itu Orang-orang brengsek-brengsek kayak begini Ya yang tatoan Yang ngaku Islam radikal dan lain sebagainya Atau kamapu Apalagi dia si Fitri ngakunya tadi Minum sesuatu begitu Katanya minum racun Nah inilah Ya kebanyakan dari Ya kayak gitu-gitu Ceritanya itu Dari hal-hal yang Lembah hitam lah Akhirnya Menemukan suatu jalan Ketemu dengan Yesus Yang turun dari langit Maka gedebuk Bisubiknya Lalu dibaptis Nah inilah Kebanyakan Mereka ini Halu Halunisasi Fitri Fitri Ngaku dari Bugis loh dia tadi ya Dari suku Bugis katanya Orang Bugis kok gak ada Luka-luka nya Bugis ya sepertinya Apa dan selanjutnya Kita saksikan Ke gak coranya Si Fitri ini Mari kita saksikan Jadi saya lulus SMP Muhammadiyah Waktu SMP saya pakai kerudung Tapi Roknya pakai celana Karena saya gak bisa jalan Kayak Cewek Peminin Saya jalannya Ngangkang-ngangkang Kayak cowok Jadi Pakai celana Saya gak nyaman Kalau pakai rok Karena memang Dari kecil saya tomboy Dan Waktu SMP Cita-cita saya Pengen Jadi poluan Jadi Sebisa mungkin Saya Ikutin semua Kegiatan-kegiatan yang Seperti Olahraga Karate Nah itu semua Saya ikutin Jadi Semakinlah terbentuk Saya sekaya tomboy Gitu ya Jadi udah Semakin Apa Semakin Kuat juga pegangan saya Untuk jadi Bandel Luar sana Jadi Saya sempat Jalani Pekerjaan yang Ekstrim Mulai dari sekolah Dari SMP Jadi saya Cuma di Kasih rokok Sebungkus Itu saya Bisa mukul Kakak kelas saya Saya Pokoknya Saya gak peduli Itu dia Anak siapa Kakak kelas saya Di kelas Teman kelas Saya gak peduli Intinya Saya dibayar Saya kerjakan Kemudian Tahun 2004 Saya tamat SMP Tuhan izinkan Satu Kecelakaan terjadi Karena saya Apa Kalau bawa motor Saya gak pernah Pelan Karena Kalau saya bawa motor itu Pengennya yang Namanya masih muda ya Pengennya yang Bud Dan Suka ikut Balapan-balapan Balapan-balapan Liar gitu Suatu hari Saya kecelakaan Dan itu Kecelakaan itu Mengakibatkan Kedua kaki saya Jadi patah Dan kata dokter Harus diamputasi Tapi Disitu Keluarga saya Gak terima Gak setuju Jadi di rumah sakit Tanda Apa Surat pernyataan Setuju Itu Keluarga saya Gak mau tanda tangan Keluarga saya Bawa saya pulang Singkat cerita Setahun itu Saya Cuma bisa duduk Baring Duduk baring Buang air Di tempat Pokoknya Semua di tempat Gak bisa ngapa-ngapain Karena kakinya patah Raham patah Higi patah Jadi Gak bisa apa-apa Disitu saya Udah mulai putus asa Pada saat itu Pada saat itu Udah gak bisa berjalan Disitu Udah mulai putus asa Aduh Saya gak Harapan saya yang Mau jadi polo Udah Udah hancur ya Udah gak ada harapan lagi Karena kaki saya Udah patah Udah gak bisa jalan Terus Ditambah lagi Dengan Orang terdekat saya Ada yang mengatakan Seperti ini Aduh Saya kalau jadi kamu Udah Gak bisa jalan seperti itu Cuma bisa nyusain orang yang gak berguna Mending saya mati aja Kalau saya jadi kamu Saya bunuh diri Pada saat itu Begitu manusus di hati saya Sampai akhirnya Pada waktu itu Apapun di deket saya Itu benar tajam Benar tumpul semua Saya pokok di diri saya Pokoknya saya nyakiti diri saya Sampai akhirnya Waktu saya dikasih Obat Itu Aturan obatnya 3 kali sehari Dan ada beberapa macam Obat yang harus saya minum Itu saya minum sekaligus Memangnya saya minum Itu pagi hari saya minum Saya minum Pagi hari karena saya ingatnya Mengunggung diri Karena saya sangat terluka dengan Kota tangan keluarga saya Akhirnya Saya minum obat itu Dengan besar harap saya mati Memang benar-benar ingin mengakhiri hidup Karena marah sudah gak bangun Saya minum obat itu Saya kejang-kejang Saya sampai Gila ingatan Sampai gak ingat apa lagi Saya pikir sudah mati Ternyata keesokan harinya Pagi lagi Jadi pagi ketemu pagi Saya bangun Dengan keadaan lemah saya bangun Aduh Ini saya udah mati apa-apa ya Tapi Masih di rumah Kata saya gitu Ternyata masih hidup Di situ saya Kembali lagi berpikir Dengan cara apa saya bunuh diri Sementara saya gak bisa jalan Jadi di situ Saya seperti orang yang Seperti orang yang depresi Udah gak bisa diajak komunikasi dengan baik Karena Adanya emosi Marah Marah terus saya Jadi Kakak saya Kakak saya yang pertama yang cowok Dia punya gitar Dia kasih saya Dan kamu Daripada namun kamu terus Mungkin kamu merasa Apa? Biti apa gimana ini? Mainin gitarnya Belajar Ini ada buku gitar Buku latihan Gitar ini bukan saya Terima dengan baik Saya ambil Saya hancurin gitar itu Kata saya mungkin Di perasaan dia menerti Jadi jangan marah Kemudian Mereka Dibu-dibu Dia datang lagi bawah gitar Akhirnya Saya karena Semua barang-barang yang Ada di dekat saya Udah di Apa? Udah di Jauhkan dari saya Gak sih gak melukai diri saya Gitu Karena mungkin Kaya gak saya ngomong seperti itu Gak berniat untuk menyakiti saya Tapi saya telah mengundang Kondisinya lagi tepuk Jadi saya sangat tepuk Dan perasaan seperti itu Dengan menggunakan tongkat Terus berapa bulan kemudian Saya udah bisa jalan ngomal Terus Sini tercerita Saya kan temat SMP Dan setahun itu kemulian Jadi harusnya kalau saya sekolah Terus pas tahun kemudian Terus saya terus melas SMA Saya masuk di SGM Nah disitu Saya di Saya apa Kayak lewat tinggal gitu Jadi Beli rapor Jadi Langsung melas dua Saya ingat kelas Langsung melas dua Dan saya ambil sekolah Kejuruan elektronik Saya sendiri satu-satunya perempuan Di dalam kelas Nah disitu Disitu saya Karena saya sendiri perempuan Disitu saya merasa Kok saya udah bangga lagi Saya bangga Karena sudah bisa jalan Saya merasa Walaupun bentuk kaki saya Oh tapi Saya bisa berjalan Dan karena saya Satu-satunya cewek Terus ditakuti dalam kelas Sama teman-teman saya Cowok semua Takut sama saya Jadi saya merasa bangga Disitu kesombongan saya Jadi meninggi lagi Akhirnya Saya yang selalu Ajak-ajak mereka minum Sampai suatu hari Baru jalan lima bulan Saya masuk sekolah itu Saya dikeluarkan dari sekolah Jadi dia udah sekolah Karena saya terdapatan minum di dalam kelas Sama teman saya Cowok berlima Akhirnya Disitu saya putus asa lagi Aduh Udah berantun sana sini Berantun sana Pokoknya Udah melempotkan orang tua Sama sekali Udah gak ada Kebaikan diri saya Kemudian suatu hari Saya sakit lagi Daruh keluar dari bumi saya Saya mimisan begitu banyak Karena kan orang biasa mimisan Dikit daun darahnya Saya mimisan banyak banget Terus darah di dari mulut saya banyak Terus muka saya bengkak Disini bengkak Disitu rambut saya udah mulai rontok Rambut saya udah mulai rontok Kalau sakit kepala saya lagi datang Itu dua orang dewasa Naik kepala saya Injek kepala saya itu gak berasa Nah disitu Kemudian Keluar saya bawa saya ke rumah sakit Untuk cikap Untuk diperiksa Terus kata dokter begini Kami katanya menemukan Salah terbun Anak bapak Waduh Disitu saya Mas mutep Aduh ada apa lagi nih Kok hidup saya gak Enggak udahnya disiksa Kata saya gitu Tuhan jahat banget sama saya Sudah saya dua galih di kolom Sudah saya gagal sekolah Dikas penyakit pula Akhirnya kata dokter Kalau itu tahun 2000 Kejirat itu Tahun 2006-2007 Terus kata dokter Kalau tahun 2011 Anak ini Enggak Berubat secara benar-benar Ini bisa anesia Kalau gak bisa dia meninggal Disitu saya Berpikir di sini Lalu Saya yang udah ditentukan Tahun 2011 meninggal Lalu untuk kepadanya di hidup saya Ngapain Saya harus menemukan malam-malam Sampai tahun 2011 Jalanin hidup yang udah Kau udah mati tahun 2011 Pendisi akhir hidup saya Mulai dari situ Alguan diri itu Terus ada di diri saya Sepulang dari rumah sakit Keesokan harinya Saya terus Menyakit saya itu Akhirnya saya Oh Bukannya saya menjaga kesehatan Tapi saya malam memperguruh kesehatan saya Dengan saya terus Dengan menggunung Dengan semua mengkonsumsi Balan-balan terlarang Itu saya konsumsi semuanya Sampai Saya Karena oper dosis berkali-kali Tapi belum mati-mati juga Selalu di Senang-tertolong Oper dosis lagi Tertolong lagi Jadi saya putus lanjut minang Racun Saya beli racun cikus Saya taburin di roti Tiga bungkus Saya taburin di roti Saya makan Bukannya mati Cuma mohon-mohon Itu cuma mohon-mohon Cuma menyiksa diri saya Akhirnya Mami saya Minta kakak saya Mungkin beli susu Susu kaleng kental Diminumin ke saya Kan zaman dulu itu Susu kental Dibukannya pakai pisau gini Jadi tajam-tajam pikirnya Tapi Karena panik Itu saya diminumin Sampai luka luka berdarah-darah Karena kaleng Akhirnya Tertolong lagi Di situ Tertolong bukan saya senang Bukan saya bahagia Bukan saya bersyukur Saya malah Adil dengan cara apa lagi Saya di hidup saya Akhirnya Satu hari saya Ambil kain Ambil kain panjang Saya ikut tiang Saya tunggu semua orang Pertimu siang dulu Ya ini Gak ada yang dengar nanti Gak ada yang lihat Saya gantung di tiang Saya kain Saya udah merasa Gak ada yang ngolongin saya Karena rumah nggak Tapi saya apa Ternyata saya udah Terluar mancing Tapi saya udah tidur Sudah-sudah yang lain Gak ada di rumah Akhirnya saya Gini Ini kesempatan saya Akhirnya saya gantung diri Udah bukini-bukini Udah terbangkusi Udah tenang Udah kejam-kejam Udah gak bisa nafas Tiba-tiba Ada suara pintu Tapi saya gak temui Saya berjasa Kalau bisa saya Ternyata itu kakak saya Kakak saya yang nomor tiga Dia masuk kamar Buka pintu Langsung Dia lihat Ada orang pegantung Ternyata itu saya Dia langsung teriang Dia istri Dia panjut Di situ saya gagal lagi Di situ saya mati frustasi Aduh Tuhan Kenapa ini ya Saya mau mati Komunikasi mati Tapi dokter itu bilang saya Nanti tahun 2011 mati Akhirnya Berapa bulan kemudian Saya minum backlink Saya minum backlink Saya beli backlink Terus Glassnya Saya tuang Backlink saya tuang di glass Saya tunggu lagi Orang sama tidur Saya agak jauh dari rumah Saya agak jauh Saya ke rumah Yang rumah kosong Yang tetangga saya Emang di situ Ada rumah yang gak ada Pemuninya Ya udah Di situ saya minum Ya di situ ternyata gagal lagi Saya minum Backlinknya Cuma nyampe di sini Nafas saya gak ada Udah satu-satu nafasnya Tapi saya Leper-leper gini Leper-leper gini Leper-leper gini Jadi seng Karena orang-orang bukis itu kan seng Jadi bunyi-bunyi Jadi orang-orang yang denger itu Ada suara apa Dia datang lagi Jadi saya dibawa ke peskesmas Saya dibawa ke peskesmas Terus Di peskesmas saya ditolak Katanya ini udah Harus dibawa ke rumah sakit Umum Akhirnya saya dibawa ke UGD Selan masuk di sini Saya sadar Saya sadar Tapi udah gak bisa Bernafas Saya sadar Saya tahu Siapa aja yang ada di sekeliling saya Saya pengennya jangan ditolongin Jadi pada saat waktu saya suruh buka mulut Suruh Mau dipasang-sangat saya Terus begini Biar tolak di tolongnya Jadi selan masuk di itu Selan masuk di mulut Itu dicuci semua Di dalam tubuh saya Terus yang saya minum itu Terus Yang keluar itu darah Semuanya darah Semua darah Terus Singkat cerita Akibat kejadian itu Saya semula gak bisa ngomong Suara saya hilang Makan pun gak bisa Gak bisa makan nasi Jadi Saya makan cuma bubur Yang itu bubur pun harus diulang Biar disaring terus biar halus Jadi saya makan pakai selatan Karena ini semua di dalam luka Bisa luka Semua di dalam Pokoknya penjalan saya ini Sampai keperluan luka Singkat cerita Karena saya udah capek Bunuh diri Udah capek bunuh diri Gak mati-mati Oh dengan satunya Satu-satunya jalan Mungkin begini Saya Mengkonsumsi lagi Obat-obat terlarang Yang lebih berbahaya Biar saya cepat mati Akhirnya semua Jenis-jenis Barang terlarang itu Saya Udah saya cobain Sampai saya Ini ada Luka sayatan semua Disini Tubuh saya penuh luka sayatan Karena kalau Saya sakau Saya miris Potong badan saya Saya Hisap darah Jadi Disitu saya udah Putus asa Udah Seperti Orang yang Gak punya harapan Singkat cerita Suatu hari Bertemu sama seseorang Entah orang itu Tahu dari mana Saya sakit Tiba-tiba dia datang Dia ngongin seperti ini Dia manggil saya Tanya kandah Kandah Saya dengar Tanya kandah lagi sakit Iya emang Kenapa kan Saya galak Orangnya dulu Saya gak punya hati Saya itu manusia Yang paling gak punya hati dulu Saya galak sama orang Gak pernah Punya tutur kata yang lembut Gak pernah Jadi Kenapa emang Lu mau nolongin gue Kata kasarnya Enggak Kalau Kalau katanya Kandah berkenan Saya mau nolongin Tapi Itu pun kalau kamu Mau Iya Dengan apa Bisa sembuh Katanya Tapi didoakan sama pendeta Waduh Kata saya Pendeta Saya kan bunci sama orang Kristen Kenapa Pendeta Terus saya bilang gini Emang bisa Kata saya gitu Bisa Pasal Nanti deh kamu Ketemu aja langsung sama pendetanya Kata saya gitu Yaudah Karena saya Udah pengen bunuh diri Gak mati-mati Udah menyiksa diri Tapi Tetep aja yang gak mati Jadi Apa aja saya Di pikiran saya Udah Gak ada lagi Saya gak bisa berpikir apa-apa Udah ikut aja lah Ayo Antara saya ke Pendeta yang kamu bilang Akhirnya singkat cerita Saya ketemu sama pendeta itu Dia bilang begini Ya ada apa Ada yang boleh saya bantu Saya bilang begini Pak Ya teman-teman Kita dengarkan sendiri ya Kesaksian Ataupun gacornya Si Fitri ini ya Dia tadi bilang SMP Muhammadiyah Dia pakai gerudung Dari ceritanya yang panjang Itu tadi Saya percepat ya Karena Ya itu-itu aja ceritanya Tapi pasti bisa disimak Kalau meskipun saya Percepat Dia ngaku sekolah Di SMI Muhammadiyah Memakai gerudung Tetapi pakai celana Nah ini sekolah model apa Kalau di sekolah Muhammadiyah Perempuan ya wajib pakai rok Ya Gak ada istilahnya Yang pakai Pakai gerudung Tapi pakai celana Itu namanya Ngawur Itu sekolahnya Mbahmu Atau sekolahnya Nenekmu itu Kok bikin aturan Seenaknya sendiri Dan singkat cerita Singkat cerita Terus saja isinya itu Singkat cerita Singkat cerita Dia mau bunuh diri lah Dan macam-macam Akhirnya ketemu Dengan seseorang pendeta Nah nanti ujung-ujungnya Nanti ya Ketemu Yesus lah Intinya kayak begitu Nanti ya Ini betono Betono penipu ya Kayak begini Mulai framing-framing gitu ya Mulai menceritakan Islam Kayak begini Islam itu jelek Islam itu begitu Ujung-ujungnya nanti ya Murtad gitu Kita lanjutkan videonya Teman-teman ya Kita lanjutkan Bapak bisa Ini Bisa sembuhin orang sakit Tanya Enggak Saya bukan Bukan saya yang sembuhin orang sakit Katanya Tapi Tuhan saya Ya iya Terserah siapa aja lah Pak Kata saya begitu Saya kan galak Jadi saya gak peduli Orang itu siapa Ya udahlah Pak Terserah siapa aja Saya nanya Bisa gak Kalau gak bisa Saya balik Kita duduk dulu ya Kita Karena saya Enggak Apa Enggak duduk dulu Langsung Ngomong aja Diajak duduk Akhirnya saya Ikut aja duduk Terus dia bilang Begini Begini Kamu ceritakan Kamu sakit apa Singkat cerita Saya ceritakan Hidup saya Seperti apa Dia bilang begini Saya Bisa doakan kamu Tapi yang menyembuhkan itu Tuhan saya Iya Tuhan Gak apa-apa Terserah siapa Tapi Asal jangan dikristankan Kata saya begitu Asal saya jangan dikristankan Saya gak mau Saya benci Sama orang kristen Saya lantang Ngomong begitu Sama dia Sama beliau Terus Dia bilang begini Iya Enggak Kita mendoakan orang Itu Kita Enggak mengkristankan Karena Agamnya tidak menyelamakan Terus apa-apa Singkat cerita Dia doakan saya Secara berdoanya Dia tumpang tangan Saya Dia tumpang tangan saya Dia tumpang tangan saya Dia tumpang tangan saya Tapi saya melekat aja Dia berdoa Tuhan Yesus Tuhan yang kami sembah Dalam nama Isralmasi Kami bawa Anak ini Kami percaya Menjijatmu Ada Nyatakan Kasihmu Bisa Nunggu pada anak ini Cuma doakan Dengan sederhana Seperti itu Jadi Saya begini Cuma kayak begini doang Saya juga bisa Cuma doakan Dikasah dalam hati Ya udah Sumpah cerita Saya balik Terima kasih pak Sudah didoakan Ya Sumpah cerita Di sana Kok saya ada rasa Lenggir ingin kembali lagi Saya ingin kembali lagi Ketama beliau Saya terus Pikiran Terus doa dia Wuh Saya harus balik lagi Sumpah cerita Sumpah cerita lagi Begitu terus Baru bulan-bulan Ada sekitar Saya berjumpa Tiga minggu sekali Dua minggu sekali Saya terus Minta didoakan Sumpah dia Karena saya Mulai ada rasa Nyaman Sumpah beliau Akhirnya Sumpah cerita Baru bulan kemudian Saya tuh Ngerasa ada perubahan Kepala saya yang biasanya Kalau lagi sakit Terus tiba-tiba Ngeserkan diri Terus saya yang Betar-betar marah Sekarang jadi Suka Lebih tenang Sumpah cerita Saya cek Lagi ke dokter Saya mau perlisakan Sakit saya Terus Disini kejaman Terjadi Pada saat Dia masakit Saya yang salah ponis Apa gimana ini Ini Dia sampai gugup Ini Sel kankernya Nggak ada Kamu pesehat Mungkin saya yang salah ponis Mohon maafin saya Saya yang salah ponis Di situ saya Luar biasa Luar biasa Pendeta itu Saya begitu Karena pada saat itu Iman saya belum bertumbuh Saya belum kenal Yesus itu siapa Dan saya kenalnya Yesus penyambu Luar biasa Keren juga ya Kata saya Keren juga Pendeta Akhirnya Sumpah cerita Saya kembali Pendeta itu Sama beliau Saya bilang Pak Saya sungguh Pak Terima kasih sudah diri lakukan Luar biasa Dia sampai Suju Dia bersyukur Dia sangat bersuka cita Memuji Tuhan Pada saat itu Dan saya gak mengerti Dia ngapain Dia berdoa Dia sampai tersungkur Nangis Karena muji satran Jadi benar-benar Tergalah hidup saya Karena pada saat itu Saya berpikir Sudah berpikir Sudah berhenti lagi Kematian gak Dari depan saya Sudah berhenti lagi Akhirnya Karena saya berhasil Disembukan Saya memutuskan itu Masa Kristen Itu Pertama kali yang ada Di benar saya Bukan Bukan Saya memutuskan itu Itu nanti Selalu selalu bisa Bidakannya Pada saat saya Cuma memasuk Tuhan Pada saat Saya mengikut Yesus Pada saat itu Saya ke salah satu gereja Karena saya datang Beliau-beliau lagi keluar kota Akhirnya saya cari gereja Cari gereja Karena saya udah Dibas kata Udah betul-betul Kayaknya dibang Di sini juga Akhirnya masuk Kristen Dari jendraling juga Akhirnya saya masuk Ke salah satu gereja Pak Tolong saya Kristen gak saya Pak Saya gak tahu kan Kalau bagaimana bahasanya Dia cuma ngomongin Pak Terus dengan saya Pasang masuk Kristen Pandita itu Tolong Tolong jangan ke sini Kalau kamu mau masuk Kristen Silahkan cari gereja lagi Jangan di sini Saya tanya gak mau cari masalah Ternyata pendeta itu takut Karena dia tahu Kata saya itu Seperti apa Jadi Singkat cerita Dua minggu apa Ambil tiga minggu Pendeta yang bawa saya itu Udah kembali lagi Akhirnya saya datang ke dia Dia bilang Saya mau Yang benar Banyak Kalau mau masuk Kristen Berarti kamu udah gak Di Agamamu yang dulu Saya bilang Ya iya saya mau Masuk Kristen Karena orang Karena Tuhan orang Kristen Yang sembuhkan saya Saya bilang begitu Akhirnya singkat cerita Udah di Dia bikin Jadwal Kapan saya Di Ini Terus Dia bilang begini Saya Jadwalkan nanti Kita baptis kamu Hari minggu ya Yaudah Entah dari mana Keluarga saya tahu Kalau saya mau Di baptis Singkat cerita Singkat cerita Itu aja Dari tadi Ya akhirnya Si Fitri ini ya Didoakan oleh Seorang Pendeta Katanya begitu Nah tapi Ini bertentangan Waktu dia Didoakan Dia bilang Dengan pendeta tersebut Dia sangat Penci Dengan orang Kristen Karena orang Kristen Adalah kafir Katanya begitu Tapi anehnya Kok mau Didoakan Dan doanya ini Atas nama Tuhan Yesus Isa Almasi Nah dia Kalau ngaku Sebagai seorang Yang pernah sekolah Di SMI Muhammad Ya jelas tahu Siapa Almasi Siapa Yesus Ya Siapa Almasi itu siapa Yesus itu siapa Ini ya Kalau misionaris itu Dalam menyebarkan agama Mereka itu Menyama-nyamakan Isa Almasi Dengan Yesus Ya Tapi kalau berdiskusi Dengan saya Dengan teman-teman Apologet yang Lain Mereka itu akan Memisahkan Oh beda Yesus Dengan Isa Almasi itu Kalau Isa Almasi itu Lahirnya di Pohon Kurma Kalau Yesus itu di Kandang sapi Eh kandang sapi Kandang domba Maaf ya Ini bukan menghina Kandang domba Nah Tetapi kalau dalam hal Misionaris Mereka memakai Kata-kata Ataupun Nama Isa Almasi Ya kelakuannya Oten-oten ya Kayak begini Singkat cerita Akhirnya dia jadi Murtad Akhirnya dia Dibaptis Ya gitu ya teman-teman Video singkat ini Semoga Bisa menginspirasi Dan tolong di komen Nanti banyak Oten-oten yang Kejang-kejang disini Ya pasti itu Banyak Oten-oten yang Kelojotan disini Dan yang belum subscribe Tolong di subscribe Bantu Untuk di komentari Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Dan saya ucapkan Wawilahi Topik walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keluarga saya Patah saya Sampai Marah Dia datang Ke pastori Ke rumah beliau Rumah pendekat itu Dia datang Tiga motor Satu motor Berdua Berdua Patah saya itu Datang Dengan Parang Dengan senjata tajam Dan saudara-saudara saya Yang lain juga Bawa balok Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati